Pemirsa mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal memenuhi panggilan penyidik Polda, Jawa Barat. Selama 5 jam lebih mantan narapidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal diperiksa penyidik di Reskrimum Polda, Jabar. Penyidik mencecar sebanyak 16 pertanyaan. Didampingi para penasehat hukumnya dan keluarganya, Saka Tatal mendatangi di Reskrimum Polda, Jawa Barat selesai siang. Sebelum memasuki gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum, para penasehat hukum membeberkan bahwa fokus utama kedatangan Saka adalah untuk memberikan keterangan tambahan terkait posisi Pegi Setiawan yang kini menjadi tersangka utama kasus pembunuhan Vina dan Eki. Farhad menekankan bahwa Saka dipanggil untuk memberikan keterangan yang dahulu pernah disampaikan pengadilan yang pada akhirnya menyeret Saka menghuni penjara selama 8 tahun. Usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam, Tatal yang didampingi oleh 3 kuasa hukumnya keluar dari gedung di Reskrimum Polda, Jabar. Ada 16 pertanyaan yang diajukan penyidik Polda, Jabar. Salah satunya terkait putusan pengadilan yang membuat Tatal menjalani hukuman 8 tahun penjara. Selain itu, ada juga pertanyaan tentang apakah Tatal mengenal Pegi yang saat ini telah menjadi tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mudah-mudahan pemeriksaan hari ini mau menjawab titik terang bahwa Saka ini bukan tersangka baru, tapi dia hanya memberi kesaksian terhadap orang yang dianggap DPO. Dan DPO-DPO inilah yang membuat Saka ini dihukum berat. Jadi tetap saja kita akan melakukan upaya penjaraan kembali. Kita nggak ada komentar-komentar lagi masalah yang kita jelaskan, bahwa memang kita tidak mengenal orang-orang tersebut, tapi ya seperti yang dia ketahui. Sementara itu, adik Pegi Setiawan tersangka pembunuhan kasus pembunuhan Vina, Robi Setiawan, menjalani pemeriksaan di DITRES Krim Bumpolda, Jabar, sekitar pukul 15 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, seorang saksi bernama Liga Akbar juga menjalani pemeriksaan di Mapolda, Jabar, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sementara, rekan Pegi lainnya yang juga menerima panggilan Polda, Jabar, belum memenuhi panggilan kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, AINews melaporkan. Sebelumnya adik laki-laki Pegi Setiawan, Robi Setiawan, juga menghadiri pemeriksaan di DITRES Krim Bumpolda, Jabar, terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. DITRES Krim Bumpolda, Jabar, sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, satu saksi Liga Akbar tiba di Mapolda, Jabar, pukul 14.30. Menurut kuasa hukum Pegi, Tony RM, kedatangan Robi Setiawan dan Yadi Mulyadi memenuhi proses pemeriksaan saksi, kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jadi memang bukan pengembangan dari pemeriksaan saksi kemarin ya, sebenarnya sudah muncul dari Pegi juga. Nah, ditambah ketika saya menanyakan bondol ada siapa saja, muncul kan dari saksi. Jadi, gayung bersambut, penyidik pun dari keterangan Pegi berencana memanggil, saya pun dari keterangan beberapa saksi juga mengajukan. Jadi, klub akhirnya diperiksa semua. Sementara seorang rekan Pegi lainnya yang juga menerima panggilan penyidik Pol Dajabar belum bisa memenggilan karena saat didatangi ke rumahnya, rekan Pegi tersebut tidak ada. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Rayitno, Ainews melaporkan. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan menemui perwakilan Komisi 3 DPR RI, Sunayan, Jakarta. Tim kuasa hukum Pegi ingin meminta bantuan untuk mendapatkan keadilan bagi Pegi yang dinilai tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki menemui perwakilan Komisi 3 DPR RI dan mereka meminta bantuan Komisi Hukum untuk mendapatkan keadilan bagi Pegi yang dinilai tak bersalah dalam kasus pembunuhan 8 tahun lalu. Kuasa hukum juga meminta DPR RI memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menjelaskan permasalahan perkara kasus Vina. Sementara menurut Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, DPR hanya bertugas mengawasi kinerja pihak kepolisian tanpa mengintervensi proses hukum yang berjalan. Jadi kami salah di Komisi 3, posisi kami tentu kami tidak bisa mengintervensi yang namanya pendagakan hukum. Tapi kami hanya mengawasi, maksudnya hal ini menjadi masukan bagi kami, masukan-masukan seperti ini. Kami juga tidak bisa mengambil keputusan apapun tadi, karena kan kami harus ada di tengah yang namanya. Teruslah, balita korban pencabulan oleh ibu kandungnya yang diperiksa di Mapolda Metro Jaya akhirnya pulang ke rumah. Didampingi unit perlindungan perempuan dan anak, korban bersama ayahnya hanya mengambil pakaian untuk pergi ke rumah aman. Aksi pejat dari seorang ibu kandung terhadap anaknya viral di media sosial. Pasca diunggahnya video ini, warganet langsung menghujat pelaku. Gak doanya komentar warga membuat pelaku melaporkan ke Polres Tangerang Selatan. Dugan sementara pelaku nekat merekam video asusila karena diimini uang belasan juta rupiah dan jika tidak melakukannya, diancam oleh akun anonim. Namun, kasus ini kini ditangani Polda Metro Jaya. Sementara itu, Balita yang masih berusia 5 tahun, korban pencambulan ibu kandung ditemani ayahnya diperiksa di Mapolda Metro Jaya. Usai pemeriksaan, petugas dari unit perlindungan perempuan dan anak menemani mereka pulang ke rumah untuk mengambil pakaian. Berdasarkan kasus yang kini tengah menjadi sorotan, petugas akan membawa korban dan ayahnya ke rumah aman. Saya berikan keamanan lah buat korban untuk sementara ini di rumah aman kita. Mari selanjutnya si korban akan dibawa makan. Di rumah aman kita, kita amankan dulu di sana. Karena melihat situasi kondisi di rumahnya. Yang sekarang ini kan rame gitu loh. Jadi, takut mempengaruhi kondisi korban juga. Dari pemeriksaan sementara, kondisi korban dalam keadaan baik dan sehat. Petugas akan memberikan bantuan paket panganan kepada keluarga korban. Pada Rabu besok, korban akan menjalani pemeriksaan psikologis dari tim unit PPA Tangerang Selatan. Dan Tangerang Selatan, Banten, Unung Purnomo, Ayus melaporkan. Sementara itu, Wadir Krimsus Polda Metro Jaya AKBP Henry Umar mengatakan polisi akan memeriksa kejiwaan ibu yang melecehkan anaknya. Selain itu, polisi akan mengejar orang yang menjanjikan uang sebesar 15 juta rupiah. Wanita R ini, apabila yang bersangkutan membuat sebuah video pornografi, nanti akan diberi imbalan sebanyak 15 juta rupiah. Kemudian mendapatkan penawaran seperti ini, wanita R ini merasa tertarik, memang karena ada kebutuhan ekonomi, hingga akhirnya si wanita ini mengiakan dan akhirnya yang bersangkutan membuat video melakukan kegiatan pornografi ataupun persetubuhan dengan anak kandungnya yang masih berumur 4 tahun. Video ini dibuat dalam 2 tahapan, kemudian setelah dibuatkan video ini, setelah jadi, video tersebut langsung dikirimkan melalui Facebook Messenger oleh wanita R kepada akun yang berinisial IS tadi. Kemudian dengan berjalanannya waktu, video ini terus, mungkin waktu itu masih beredar secara di tingkat lokal, hingga akhirnya baru menjadi viral. Akhir-akhir ini di media sosial, dan cukup menjadi perhatian, dan membuat kita prihatin atas adanya video-video yang dibuat oleh wanita R ini. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini, akun IR yang menjanjikan akan memberikan sejumlah uang sebanyak 15 juta rupiah, tidak ada dan tidak mentransferkan uang tersebut sebagai hadiah terhadap si wanita R ini. Saat ini, penyidik sedang terus berkoordinasi secara aktif dengan bak psikologi Biro SDM Poldo Metro Jaya untuk mendalami pemeriksaan kejiwaan dari si terduga pelaku. Untuk hasil pemeriksaannya, apabila sudah ada, akan segera kami update kepada rekan-rekan media sekalian. Pemimpinan psikologi anak, juga perlu pemeriksaan kesehatan terhadap korban. Korban dibisahkan dari orang tuanya atau ibunya, tadi Pak Wadir sudah menjelaskan, ditempatkan di rumah aman, Pak ya. Ini harus dilakukan. Kemudian juga perlu pendidikan reproduksi untuk anak yang menjadi korban. Dan langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara terencana dengan dukungan semua pihak agar jangan sampai anak tersebut punya potensi memiliki perilaku yang menyimpang. Poldo Metro Jaya masih mendalami identitas akun Facebook Ica Sakila yang diduga meminta seorang ibu mencabuli anaknya di Tangerang Selatan, Banten. Kasus ini terungkap setelah perbuatan asusila pelaku berinisial L, maksud kami R, 22 tahun terhadap anak kandungnya yang masih balita, viral di media sosial. Sang ibu sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka. Masih dalam ini yang jelas, mereka berkomunikasi dengan akun Facebooknya. sehingga terjadilah iming-iming, ya kan pemilik Facebook itu mengiming-imingi menawari pekerjaan akan menjanjikan memberikan uang 15 juta dengan cara yang pertama itu mengirimkan foto tanpa kusana. Setelah foto dikirim, tersebut keterangan-terangan tersangka ya ini juga masih didalami. Belum ada bukti pendukungnya. Sama dengan perlimaan uang 15 juta itu pada tersangka ini juga belum ada bukti pendukungnya. Artinya jejak digital berbaca di Facebook itu sudah tidak ada, tidak hilang. Akun Facebooknya sudah tidak bisa dibuka lagi. Yang Facebook yang yang itu ya, itu ya. Jaya itu ya. Pak, sebetulnya dengan bacaan dilakukan berulang dan patroli simper yang dilakukan pendidik pun bukan dua video yang tidak lalu, tapi ada video-video yang lain. Sementara dua. Tadi sudah kami konfirmasi ya. Sidang Dugaan Korupsi Kementerian Pertanian mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menghadirkan putrinya sekaligus anggota DPR Indira Cunda Tita dan politikus partai Nasdem Ahmad Sahroni. Putri SYL dan Sahroni dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan hari ini di pengadilan Tipikor Jakarta. Indira dihadirkan sebagai saksi yang ada dalam berkas perkara, sementara Sahroni saksi di luar berkas bersama dua pemilik usaha travel. Agama Harmi Latian Benar Dalam kesaksiannya hari ini Bendara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengaku telah mengembalikan uang sebesar 860 juta rupiah yang diberikan SYL untuk keperluan partainya kepada KPK. Sahroni juga mengaku tak mengetahui sumber uang yang diberikan SYL berasal dari anggaran Kementan dan hasil pemerasan kepada para jajarannya di Kementan. Saya nonton, saya tahu. Berhasil ya. Siap ya. Apakah saudara tahu salah satunya adalah anggaran 800 juta ini dari Joyce yang melalui Kasti Subagiono? Sudara tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Dan saya juga dengar dari pemberitahan ya. Media masa, pemberitahan. Sudara setelah diperiksa di penjidik KPK mengembalikan uang. Betul yang mulai. Yang sudara kembalikan berapa? 860 juta yang mulai. 860 juta. 860 juta ya. Yang sudara kembalikan 860 juta. Uang yang sudara kembalikan itu apakah kemauan sudara sendiri ya dari hati sudara sendiri atau saran dari penyidik KPK? Saran dari penyidik KPK setelah saya mendapatkan laporan dari staff accounting yang namanya Bu Lena Yang Mulia. Yuli. Lain lagi? Oh yang menerima? Oke. Oke. Majuannya Joyce. Baik. Sudara mendapat pengaduan itu dan sudara tahu 800 itu yang seperti apa saja? Kegiatan apa itu? Tidak tahu yang mulai. Loh. Sudara kan harus tahu yang sudara kembalikan uang sudara kembalikan itu harus tahu untuk apa. Maksudnya mengembalikan untuk uang apa nih? 800 juta jelas yang tadi yang terima oleh Joyce ya. 60 juta apa nih? 60 juta apa tuh? Jadi yang dilaporkan Lena kepada saya setelah diperiksa oleh KPK itu nilainya 820 juta yang mulia. Oke. Ditambah 40 juta yang ditransfer ke rekening fraksi Partai Nasdem sumbangan bencana alam yang mulia. Sumbangan bencana alam 40 juta itu ya? 40 juta. jadi 820 820 sama 40 juta yang mulia. Itu saudara. Itu saran dari penyidik KPK dan saudara berikan cash waktu itu ya. Ada tanda terima? Ada tanda terima. Berita acara penyerahan ada semua. Ada yang mulia. Ada semua. Kenapa dikembalikan? Kenapa saudara harus kembalikan? Kan berani aja. Bentuk moral. Uang jelas, uang resmi. Ini bukan uang uang legal. Iya kan? Ini bukan ilegal uang ini. Kenapa harus dikembalikan? Jadi karena kami tahu dari pemberitaan uang tersebut adalah uang dari hasil yang tidak tepat maka secara moral sebagai pendara umum setelah mendapat laporan dari Ibu Lena saya langsung hari itu juga untuk mengembalikan uang tersebut yang mulia. Anak istri dan cucu Syahrul Yasin Limpo mengakui menerima uang dan fasilitas dari Kementerian Pertanian untuk keperluan pribadi mereka. Tak hanya keluarga, uang haram politisi Partai Nasdem itu juga mengalir ke biduan dangdut Nayunda Nabila. Senin pekan lalu, keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo hadir sebagai saksi di sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di pengadilan Tipikor Jakarta. Mereka adalah istri SYL Ayun Sriharahab, anak SYL Kemal Redindo, dan cucu SYL Andi Tenri Bilang Radisha alias Bibi. Istri SYL Ayun mengaku ia bersama anak dan cucunya kerap pergi ke dokter kulit dari Kementerian namun tidak mengetahui sumber anggaran perawatan kecantikannya. Ayun juga dicecar mengenai tas mewah yang ditemukan penyidik di kamar tidurnya. Sementara anak SYL Kemal Redindo mengaku pernah meminta uang 111 juta rupiah untuk membeli aksesori mobil dan 200 juta rupiah untuk renovasi kamar ke pejabat Kementan. Ia juga pernah menunaikan ibadah umroh bersama istri, anak, hingga babysitter menggunakan uang Kementan. Adapun cucu SYL Bibi mengaku pernah diminta sang kakek menjadi tenaga ahli di Kementan dengan gaji 4 hingga 10 juta rupiah per bulan. Namun, Bibi membantah kerap meminta uang untuk perawatan kecantikan. Tak hanya keluarga, uang haram SYL juga mengalir ke penyanyi dangdut Nayunda Nabila. Nayunda dipanggil ke pengadilan Tipikor untuk bersaksi di hadapan Majulis Hakim selasa pekan lalu. Ia mengaku kerap ditransfer uang hingga puluhan juta rupiah oleh pejabat Kementan atas perintah SYL. Nayunda juga menerima tas mewah, perhiasan emas, dan uang untuk membayar cicilan apartemen dari SYL. Tak hanya tas mewah di hadapan Hakim Sidang, Nayunda juga mengaku sempat minta dibayarkan cicilan apartemen ke SYL. Menurut Sang Biduan, uang tersebut berasal dari pribadi SYL. Lagi yang sudah terima dari fasilisas dari Kementerian, Pertanian? Kalau fasilitas tidak ada sih Pak, cuman saya pernah pernah minta tolong langsung ke Pak Menteri. Pak Menteri, apa yang saudara minta tolong ke Pak Menteri? Untuk bayaran cicilan apartemen sih Pak saat itu. Membayar cicilan apartemen? Iya. Oke, enggak apa-apa dibantu kan? Iya Pak. Apakah saudara tahu membayar cicilan apartemen itu dari uang pribadi pementeri atau uang kementerian? Setahu saya uang pribadi Pak karena ngasihnya langsung. Langsung ke saudara? Kalau uang pribadi yang menjadi masalah itu uang negara. Apalagi? Barang? Ada tas balen juga Pak. Pernah diberikan barang saudara oleh Hatta? Iya pernah. Muhammad Hatta? Iya. Barang apa? Tas. Tas apa? Tas balen warna hitam. Pak Hatta sendiri yang kasih ke saudara? Dia enggak? Ini pemberian dari siapa atau pribadi dia? Pemberian dari Pak SL melalui Hatta. Pemberian dari Pak SL melalui Hatta? Tidak hanya itu cucu Syahril Yasin Limpo Andi Tenri bilang Radian Syah atau Bibi yang juga menjabat sebagai staf ahli kementerian mengatakan ia tidak hadir di kantor setiap hari. Bibi juga mendapat gaji awal sebesar 4 juta rupiah. Kemudian itu kan menjadi staf ahli saudara digaji kan? Diberi gaji per bulan benar enggak? Setahu saya digaji yang boleh. Digaji. Gaji itu saudara terima sendiri atau boleh transfer? Bagaimana? Ditransfer? Ditransfer. Ditransfer. Saudara terima berapa? Seingat saya 4 jutaan. Pertama ya? Awalnya 4 juta. 4 jutaan. 4 juta. Saudara dapat SK untuk sebagai staf ahli? Pada saat itu ada SK-nya yang boleh. SK. Siapa yang tanda tangan SK itu? Saya tidak perhatikan yang boleh. Saudara tidak perhatikan. baik. Saudara tidak perhatikan ya. Awalnya saudara menerima 4 juta per bulan. Iya yang boleh. Apakah setelah saudara menerima SK tadi yang saudara lupa siapa yang tanda tangan apakah saudara masuk kantor sebagainya biasanya? Pernah enggak saudara masuk? Pernah yang boleh ya. Masuk setiap hari atau? Tidak setiap hari yang boleh ya. Tidak setiap hari. Tapi menerima gaji per bulan. Rutin ya. Sejak terima SK. Ada yang skip juga yang mulia. Ya? Sepertinya. Ada yang terlewat juga bulannya sepertinya. Ada yang pernah juga tidak menerima kan. Tapi kan sebagian besar saudara menerima. Dari 4 juta kemudian terakhir berapa? Apakah benar sampai 10 juta? Saya enggak perhatikan yang mulia. Suami artis bunga citra lestari Tiko Aryawardana dilaporkan oleh mantan istrinya ke Pores Metro Jakarta Selatan dalam kasus dugaan penggelapan dana yang merugikan perusahaan yang mereka dirikan sebesar 6,9 miliar rupiah. Penyidik telah menemukan unsur pidana dari dua alat bukti yang cukup sehingga penanganan perkara ditingkatkan dari tahap penyidikan. Musyid kami dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Dugaan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan menyeret suami artis bunga citra lestari Tiko Aryawardana. Tiko dilaporkan ke Pores Metro Jakarta Selatan oleh mantan istrinya berinisial AWE. Lantaran diduga merugikan perusahaan yang mereka dirikan sebesar 6,9 miliar rupiah. Laporan dan perkembangan penanganan kasus ini dikonfirmasi oleh kasat reskrim Pores Metro Jakarta Selatan. Penyidik menemukan unsur pidana dan memiliki dua alat bukti yang cukup sehingga penanganan perkaranya ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Selain telah memeriksa 5 orang saksi, penyidik juga telah memeriksa Tiko Aryawardana sebagai saksi terlapor. Pores Metro Jakarta Selatan membenarkan telah menerima laporan polisi dalam hal dugaan tindak pidana penggelapan yang dilaporkan oleh seseorang dengan inisial AWE melaporkan mantan suaminya inisial T di Pores Metro Jakarta Selatan. Kasus ini sendiri dilaporkan ke Pores Metro Jakarta Selatan tahun 2022 lalu saat Tiko Aryawardana masih berstatus suami AWE. Pasangan ini mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman dengan Tiko sebagai direktur dan AWE sebagai komisaris. Dari Jakarta, Den Helmi Sayangbati, Ainis melaporkan. Presiden Jokowi Dodo mengunjungi Ibu Kota Nusantara pada Selasa Siang. Kunjungan Jokowi dilakukan untuk meninjau progres pembangunan sekaligus groundbreaking tahap 6 IKN. Presiden Jokowi Dodo kembali berkunjung ke Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Selasa Siang. Kehadiran Jokowi ke IKN punah melakukan peresmian sejumlah pembangunan sekaligus melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap 6 IKN. Sebagai agenda pertama, Jokowi meresmikan persumayan mentawir. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjaga perubahan iklim dengan rehabilitasi hutan di sekitar IKN. Dalam membangun Ibu Kota Nusantara sebelum itu dimulai saat itu saya perintahkan kepada Menteri KLHK Ibu Siti Bumentri tolong yang dibangun pertama itu adalah persemayan. Karena nanti akan kita butuhkan untuk menghijaukan kembali Ibu Kota Nusantara tetapi juga di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya sehingga kita juga memiliki persemen besar yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Kehutanan. ini menjadi sebuah komitmen terhadap global mengenai perubahan iklim yang telah kita tanda tangan. Usai meresmikan persemayan mentawir Presiden Jokowi juga meresmikan bendungan sepaku semoy di kecamatan sepaku. Bendungan sepaku semoy berdaya tampung 16 juta meter kubik dengan luas genangan 322 hektare ini nantinya berfungsi sebagai sumber air utama di IKN. Selain itu proyek megah senilai 836 miliar rupiah ini juga difungsikan untuk meredam pencana banjir di kawasan IKN dan kecamatan sepaku. Kegiatan Jokowi di IKN berlanjut dengan peninjauan Rumah Sakit Maya Pada yang sudah dilakukan groundbreaking sebelumnya. Selain peninjauan Jokowi juga melakukan groundbreaking untuk sejumlah pembangunan dari sektor pendidikan dan beberapa badan usaha. Tim Liputan I News melaporkan. Presiden Jokowi Dodo melakukan groundbreaking proyek Nusantara Sustainability Hub di Ibu Kota Nusantara. Peletakan batu pertama dilakukan sebagai tanda dimulainya proyek IKN. Proyek ini akan menjadi pusat inovasi dan riset energi berkelanjutan berstandar internasional. Stanford Dewar School of Sustainability Stanford University Amerika Serikat akan menjadi pihak yang ikut mengembangkan riset di hub ini. Penandatangan NEMBU ini adalah kelanjutan dari penandatanganan Joint Statement of Collaboration yang ditandatangani di Stanford mengenai rencana kerjasama terkait penelitian di bidang riset di sektor keberlanjutan yang akan dilakukan oleh Stanford di Indonesia di hadapan Presiden Jokowi Dodo pada November lalu. Satu Bekerjasama PT. Pak Pamina dan PT. Pakri dan juga perusahaan lainnya ini akan menarik nantinya perusahaan-perusahaan yang lain universitas yang lain untuk bisa bekerjasama di sini sehingga menjadi sebuah showcase riset negara kita dan pengembangan ekonomi-ekonomi baru utamanya ekonomi hijau di negara kita. Presiden Jokowi Dodo mengatakan persiapan sudah final menjelang perayaan 17 Agustus di IKN. Presiden meninjau persiapan penyelenggaran HUD kemerdekaan 17 Agustus di IKN pada Rabu pagi mulai dari pengecekan venue hingga tata urut upacara. Pada kesempatan itu Presiden juga meninjau istana kepresidenan di Ibu Kota Nusantara IKN. Progres pembangunan di IKN sudah mencapai 80 persen. Presiden bersama sejumlah menteri bermalam di Ibu Kota IKN usai peresmian groundbreaking tahap 6 IKN pada hari Selasa. Presiden mengungkapkan suasana nyaman hingga tidurnya nyak tadi malam. yang kedua untuk persiapan 17-an sudah hampir final tidak ada masalah di lapangan tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue kemudian tata urut upacara semuanya sudah tidak ada masalah. nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli yang disini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17-an sorotan tajam terhadap kasus pembunuhan Vina Eki semakin melahirkan persepsi liar di ruang publik tertangkapnya Pegi Setiawan sebagai pelaku pembunuhan justru dianggap janggal karena dugaan salah tangkap pihak kepolisian kepada yang bersangkutan ada yang menilai penanganan kasus ini penuh rekayasa yang penting selesai tuntas dengan cepat namun di sisi lain kejanggalan itu dipastikan tidak ada karena sulitnya manipulasi penyedikan sebab seluruh berkas perkara harus melewati tahap P21 sebelum dilimpahkan ke pengadilan mana yang benar sudah hadir di studio praktisi hukum sekaligus mantan pengacara keluarga Vina Rasman Arief Nasution selamat datang Bung Rasman ya selamat datang terima kasih sudah hadir di Sindo Sore dan melalui sambungan Zoom sudah hadir kuasa hukum keluarga korban Vina Saiful Salim selamat sore Bang Saiful ya selamat sore Mas Dati terima kasih Bang sudah hadir di Sindo Sore ya siap siap saya ke Bung Rasman dulu Bung Rasman ini Anda ini yang ini menjadi penasaran saya mendadak tata muncul di tengah-tengah begitu ribetnya kasusnya pembunuhan Vina dan Eki ada apa ini Bang baik terima kasih pertama saya luruskan ya saya bukan kuasa hukum keluarga Vina bukan juga keluarga dari keluarga Eki tapi saya adalah kuasa hukum dari pengacara Vina pengacara keluarga Vina Almarhum Vina Almarhum Afina dengan Almarhum Eki tahun 2016 yang bernama Yosi Ahdian jadi disamping posisi saya sebagai praktisi hukum begini saya saya tampil ke situasi saat ini pertama karena saya sebagai seorang lawyer profesional dan akademisi dalam ini juga praktisi saya banyak dimintai pendapat oleh banyak media tadi aja masih banyak lalu kemudian saya tampil di beberapa TV swasta dan saya memberikan pikiran-pikiran saya yang relevan dengan cara pandang saya tapi acuannya adalah kuhab acuannya adalah undang-undang termasuk proses penanganan di kepolisian kejaksaan peradilan dan saya memantau secara sungguh-sungguh tentang perkembangan dari kasus ini day to day terkait dengan viralnya film vina sebelum tujuh hari itu poin satu poin yang kedua saya juga ditunjuk oleh saudara Yosi Akhdian sebagai kuasa hukum beliau kenapa? karena saudara Yosi melihat ada banyak yang harus diluruskan dari keterangan para kuasa hukum vina yang sekarang begitu juga dengan kondisi real yang terjadi pada fakta persidangan bahkan penyidikan pemberkasan persidangan sampai vonis jadi maksudnya ada penyelewengan informasi? menurut saudara Yosi banyak yang harus diluruskan dan itu tadi malam sudah diluruskan oleh beliau dengan di salah satu TV acara juga disini yaitu dalam rakyat bersuara di Ainews TV disitu sudah diluruskan oleh beliau salah satu salah satunya adalah bahwa kenapa kuasa hukum vina yang sekarang tidak pernah bertanya ada tidak pengacara yang lama dan itu faktanya ada jejak digitalnya ada dia ikut gelar perkara khusus saudara Yosi ini di Polda Jabar dia ikut menyaksikan persidangan bahkan dia protes ke mahajir sakim kenapa sidangnya itu tertutup kok tidak terbuka yang harusnya terbuka ini jejak digital gak bisa hilang gitu nah jadi ini bukan penampilan saya yang mendadak karena memang dimana-mana rasman itu selalu fenomenal nah perkara orang kontraproduktif saya juga kalau mau tunjukkan banyak banget yang dukung saya tapi ini ada yang buat ini buat ini terus ada tampilan saya saya berpikir sah-sah saja kita ini sekarang berada di dunia nyata dan dunia maya saya hanya ingatkan netizen Anda boleh berbicara Anda boleh marah kepada saya tapi tunjukkan kepada saya bahwa proses hukum yang terjadi sekarang terhadap Peggy dalam kasus meninggalnya Almarhumah Fina dan Eki di luar polisi siapa yang bisa menyelesaikan tunjukkan kepada saya jadi jangan ngomong itu cuap-cuap gitu tanpa dasar tanpa fakta nanti Anda salah ngomong offside saya kejar yuk secara hukum gitu ya kenapa? kenapa? karena suka tidak suka mau atau tidak mau percaya atau tidak percaya polisilah instrumen hukum yang bisa memproses proses pelanggaran hukum atau kriminal seperti ini bukan jaksa bukan juga hakim karena ini bukan pidana korupsi jadi KPK gak bisa ini juga bukan pidana korupsi ini juga pihak jaksa gak bisa ini kriminal yang terkaitan dengan pembunuhan nah karena itu kita kawal polisi supaya polisi benar-benar presisi apa itu presisi? dia prediktif responsibilisi transparansi dan berkeadilan inilah konsep dasar yang harus kita bangun sehingga Polri kita dukung agar satu membuktikan kinerjanya setelah delapan tahun dianggap tidak bekerja ada beberapa orang DPO lalu kemudian setelah viral ditangkap satu orang dan polisi berkeyakinan Pegi Setiawan alias Pegi Perong alias Robi itulah yang diduga sebagai pelakunya yang udah ditangkap ini ya? ya dan itu dan itu sudah saya koordinasikan saya cek melalui data dan saya yakin bahwa polisi tidak salah tangkap nah caranya adalah dorong agar ini cepat di P21 satu oleh kejaksaan dan disidangkan kita kawal proses ini gak mungkinlah orang dimain-main karena Presiden juga sudah turun tangan satu poin-poin baik tunggu dulu ini biar dijawab dulu Bung Rasman karena tadi kan Anda katakan bahwa ini ada penyelewengan begitu artinya tidak tidak benar informasinya kita tanya dulu ke penyelewengan gimana artinya yang disampaikan oleh Pak Yosi bahwa dia lihat ini ada disinformasi nih ya kan seperti itu kan ada perbedaan informasi ada perbedaan informasi jadi kita tanyakan dulu sekarang ke Bang Saiful apa tanggapan Anda sebagai kuasa hukum dari FINA saat ini ya terima kasih Mas David ini ya kebetulan Bang Rasman juga ini kan senior lawyer lah namun begini ada hal yang perlu harus dicatat kebetulan ini kan disaksikan dengan jutaan orang di Indonesia perlu kami klarifikasi terlebih dahulu poin yang pertama bahwa almarhumah FINA orang tua ataupun keluarganya itu merasa tidak pernah menandatangani surat kuasa dalam bentuk apapun itu yang kedua surat kuasa kepada siapa ini apakah langsung saja kepada pengacara Yosi begitu atau bagaimana ya ke pengacara Yosi tidak pernah sama sekali yang kedua yang mau pengen kami sampaikan adalah kalau memang benar itu ada ya silakan publikasi saja di media biar masyarakat memahami dan masyarakat tahu ternyata ada dokumentasi ataupun ada surat kuasa yang kemudian ditandatangani secara langsung oleh almarhum sorry keluarga daripada almarhum itu poin yang kedua nah poin yang ketiga yang perlu kami sampaikan bahwa sepanjang proses penyelidikan penyidikan sampai bahkan masuk pada tahapan apa namanya dikejaksaan melakukan penyelidikan ulang dan bahkan sampai masuk kepada pengadilan jaksa mendakwakan jaksa menuntut sampai hakim memutus mohon maaf saja semua itu telah diatur oleh almarhum Eki bapaknya itu adalah Pak Rudy ini ini perlu kami informasikan ini semua telah diatur oleh bapaknya almarhum ini tuduhan serius ini dalam artian bahwa bagaimana keluarga FINA itu memang hanya pasif disitu mereka hanya pasif jadi kalau memang misalnya ada informasi yang mengatakan pihak keluarga FINA proaktif dalam sebagainya dalam hal berkoordinasi secara langsung kepada pengacara Yosi oh menurut informasi yang kami dapat itu tidak seperti itu jadi menurut kami bahwa semua hal yang kemudian berkaitan dengan persidangan semua hal yang berkaitan dengan proses penyelidikan sampai pada putusan memang ini semua lebih aktifnya itu adalah siapa Pak Rudy dalam hal ini almarhum ekip punya orang tua seperti itu nah kami menerima kuasa sejak pada tanggal 16 Mei kemarin kami telah menggali kami telah melakukan review ulang mulai dari BAP tingkat Polres mulai dari BAP tingkat Polga mulai dari dakwaan mulai dari tuntutan sampai bahkan putusan kami telah melakukan review kami mencocokkan pertanyaan-pertanyaan intinya ada rekayasa begitu ya Pak Bang Saiful tidak kami tidak mengatakan rekayasa maksud kami adalah ini semua diambil alih penuh oleh keluarga almarhum Eki dalam hal ini adalah Pak Rudy baik seperti itu jadi memang keluarga saya hanya sebatas keluarga final yang sebatas melakukan langkah-langkah ataupun yang kemudian diikuti oleh keluarganya saudara Eki saudara saudara mengatakan tadi atau adinda saya lah ya adinda tadi mengatakan bahwa ini semua sudah diatur oleh Pak Rudiana saya ingin tahu diatur ini maksudnya apa ini diatur bahwa ini semua bentar-bentar diatur untuk mengkondisikan pelakunya si A pelakunya si B terus hakim dan lain sebagainya itu maksudnya oh tidak seperti itu tadi saya sampaikan keluarga FINA itu lebih pasif hanya mengikuti nah jadi maksud saya adalah ini semua yang kemudian berkaitan tadi kan pertanyaan tentang pengacaranya tentang advokatnya nah ini semua memang diatur oleh Pak Rudi dan pengacara oke pertanyaan saya pertanyaan saya adinda adinda apa masalahnya kalau diatur atau dikondisikan apa masalah disitu nah pertanyaan saya gampang aja kalau memang kalian anggap saudara Yosi dan ahdian tidak sebagai kuasa hukum dari keluarga Al-Mahrum FINA dan EKI coba orang tuanya suruh bicara yang nanda tangan itu adalah ayahnya ayahnya ya ingat ya beredar tadi video itu dari kakaknya tapi tanya bapaknya bapaknya itu yang tanda tangan kuasa kepada Yosi Ahdian ayahnya Al-Mahrum EKI juga Pak Rudiana yang tanda tangan kuasa anda tanya jejak digitalnya lengkap bos surat kuasa surat kuasa itu sebentar surat kuasa itu sebentar sebentar surat kuasa itu saya bicara dulu surat surat kuasa itu terlepas daripada pengacara Pak Yosi kami jujur tidak mau berkomentar jauh di kesitu kami hanya menjelaskan informasi yang kami dengar daripada pihak keluarga korban demikian keluarga ini keluarga ini siapa keluarga ini siapa tanya bapaknya dong iya benar pada waktu itu anda harus tahu bahwa kenapa kuasa hukum itu ditandatangani oleh ayahnya Al-Mahrum Mahfina karena ibunya itu sedang menjadi tenaga kerja atau TKW di luar negeri 2016 jadi data itu valid terus anda buka jejak digital di radar Cirebon bagaimana dia mendampingi di persidangan maaf dia bawa datang ke persidangan bagaimana masyarakat rame-rame datang protes maksudnya kenapa kok persidangannya tertutup itu ada semua suratnya ada juga jadi kalau masalah surat kuasa kemarin dia print tunjukkan ke saya kalau masalah surat kuasa itu tanya ke dia tapi saya beritahu anda kalau sudah kasus selesai 2018 2016 dia menganggap ini mungkin sudah ini DPO belum dapat ya surat kuasa itu kan 2017 putusannya iyalah surat kuasa itu kan surat kuasa itu kan bukan barang keramat bos itu bukan sertifikat itu bukan hijazah sehingga harus kita simpan tunggu dulu ada jejak digital yang lain ada jejak digital yang lain ada print out ada surat permohonan rekonstruksi ada ada tanda tangan dia ada gelar perkara dia diundang anda cek ke polda jabar masa iya dia merekayasa orang tuanya Rudiana orang tuanya Eiki aja Rudiana tahu dan dia menandatangani jadi justru yang saya lihat kalian ini begini saya mau tanya ini sudah hari Kamis terus bagaimana sekarang pemikiran yang muncul di pengacara FINA terkait kasus ini ini sudah dibawa ke DPR RI sudah dibawa ke Komnas HAM kenapa gak datang ke Propam kenapa gak datang ke Iruasum kenapa gak datang ke Karopaminal kenapa gak datang ke Kapolri kenapa kok bikin melebar kemana-mana ini barang orangnya banyak banget sampai 70 orang perlu kami informasikan kepada Bang Ras halo ya kami silahkan 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 ya kami sejauh ini telah melakukan beberapa langkah-langkah tentu kami akan melakukan secara prosedural yang pertama kami kemarin sudah ke Komnas HAM yang kedua kami sudah datang ke Polda Jabar kami juga telah mengoreksi ke Polres Cirebon saat ini yang ada beberapa langkah yang kami telah siapkan bukan berarti kami dian kami juga ingat dalam perkara ini yang kami kejar itu adalah putusan pengadilan terkait dengan 3 DPO kami tidak mau berkomentar banyak dengan hal-hal lain kami tidak mau berkomentar banyak terkait dengan Peggy kami tidak mau berkomentar banyak dengan delapan terpidana kami tidak mau berkomentar Anda bilang tidak mau berkomentar banyak Hotman Paris halo Adinda Anda bilang tidak mau berkomentar banyak pengacara Vina Hotman Paris tadi di Instagram itu menyebar dimana-mana dia meminta agar agar pengacara 02 Pak Yusril Pak Otto untuk bantu Peggy kok bukan berkomentar tunggu dulu kan Anda bagian tim dari dia Anda kan tim dari dia Anda bagian tim dari Hotman apa enggak nih saya tanya Anda bagian tim dari Hotman kan Anda tahu enggak pernyataan Hotman itu apa urusannya dia suruh apalagi dia ngomong tadi lagi di kolam renang suruh orang pengacara-pengacara datang ke Bandung bentar dulu bentar dulu Anda bicara lain tapi pimpinan Anda ketua timnya Hotman kan tidak seperti itu bukan ketua timnya Hotman kan ketua timnya Hotman kan jangan nanti gara-gara ini gara-gara pernyataan Anda begini Hotman jadi tidak sesuai dengan apa yang Anda sampaikan Hotman itu Hotman itu minta jadi begini sebentar makanya jangan dulu dipotong makanya jangan dulu dipotong makanya jangan dulu dipotong makanya jangan dulu dipotong saya kira Bang Rasman perlu jangan dulu memotong pembicaraan ini iya tapi tapi Anda mengatakan bahwa hal yang berbeda hal yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh si Hotman Paris Hutapea itu loh jadi begini Bang Rasman karena ada pengacara bling-bling sekarang di negara ini yang sok sok paten sok jago sok paling hebat oke tapi saya suruh saya suruh debat sama dia tidak berani dia suruh datang baik karena Anda tahu siapa pengacara bling-bling itu ya Bang Rasman kita dengarkan dulu terakhir silahkan Bang Saiful apa yang Anda ingin sampaikan selesaikan jadi begini jadi begini saya kira Bang Rasman jangan terlalu cepat berkesimpulan yang pertama mau ingin kami komentari terkait dengan perkembangan ini ini sekarang sudah menjadi bola liar itu yang pertama yang kedua komentar kami terkait dengan Peggy itu hanya sebatas silahkan mencari bukti untuk mengajukan proses hukum entah mau pra-peradilan begitu juga dengan Sakatata silahkan cari bukti yang kuat untuk mengajukan PK silahkan cari kami berkomentar hanya sebatas itu kami tidak bisa berkomentar melebih daripada kekenangan Polres ataupun Polda oke Bang Saiful ini maksudnya yang dibicarakan disini jadi intinya adalah begini pihak dari kuasa hukum Hotman kuasa hukum Vina itu mengatakan bahwa Peggy ini salah tangkap sementara dari pihaknya Bung Rasman adalah bahwa itu benar orang itu jadi kita mau cari tahu siapa yang benar ini apakah memang dari pihak Hotman Paris atau dari pihaknya Bung Rasman baik aduh ini saya sebentar satu menit siapa ini siaran ini baik sebentar masih lanjut silahkan Bung Saiful arahnya ke situ ya oke jadi begini terkait dengan Peggy kami hanya ingin menyampaikan bahwa sudah banyak netizen sudah banyak masyarakat dan bahkan kami punya bukti kami turun ke lapangan untuk melakukan apa namanya investigasi secara independen kami dari Tim Hotman 911 itu sudah menanyakan ke beberapa saksi dan lain sebagainya buktinya ini jadi berupa keterangan saksi ini masih kontroversi ini masih kontroversi di lapangan data-data yang kami cari kami cocokkan dan lain sebagainya pertanyaan adalah apakah Peggy ini salah tangkap atau tidak kan seperti itu menurut kami kalau apabila Peggy ini adalah orang yang kemudian salah tangkap yang dilakukan oleh Polda maka yang bertanggung jawab siapa ya pasti Polda kan seperti itu nah yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwa kami tidak pernah secara gamblang menyampaikan bahwa Peggy itu adalah korban salah tangkap tapi kami menyampaikan bahwa kami percaya kinerja polisi namun dengan catatan adalah jangan sampai salah tangkap jangan sampai ada korban baik saya ke Bung Rasman sekarang silahkan Bung Rasman maunya sebelum tampil itu data itu diperkuat dulu lihatin saya ngomong dulu dong lihat postingan Instagram si Hotman dia kan pimpinan kalian ya yang berkali-kali saya ajak supaya debat sama saya problemnya apa problemnya bahwa apa yang Anda katakan tadi kalian menghimbau mau pra-peradilan dan lain-lain urusan Peggy padahal Hotman minta Hotman bilang supaya lo tolong ini supaya dibantu Peggy dibantu supaya pengacara 02 tolong yang namanya Pak Otto Pak Yusrin suruh turun itu maksudnya apa coba urus aja Vina jangan kalian urusi Peggy biar pengacara Peggy yang urusin Peggy kalian pengacaranya Vina urusan Vina biar saya urusin yang namanya Yosi biar kita lihat proses hukum ini real atau tidak itu saja satu pesan saya kepada kalian jangan giring-giring berita sehingga pemberitaan ini menjadi bias kita mau kepastian hukum saya mendorong agar kepolisian menjalankan tugasnya sampai pada tahapan mengomentari peradilan dan putusan selesai kasus ini apakah Vina yang terlibat maaf apakah Peggy terlibat atau tidak atau polisi salah tangkap teman kita tunggu nanti akan dapat hasilnya itu saja dari saya baik terima kasih terima kasih juga Bung Saiful sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore dan kita berharap memang kemudian ada titik terang dan kemudian masalah ini jadi selesai tidak membuat carut mahrut ini makin kacau di negeri ini ya soal hukumnya kita mau yang pasti karena memang banyak praktisi hukum yang memandang ini secara bebas dan kemudian tidak memiliki substansi sebenarnya baik kita harapkan pokoknya ada ketemu titik terangnya disini baik terima kasih sekali lagi Bang Saiful terima kasih Bung Rasman thank you salam sehat selalu siap pemirsa Indonesia mendapatkan berkah dari gelaran konferensi tiket tinggi World Water Forum ke 10 bulan Mei lalu acara yang diikuti oleh ratusan peserta dari negara-negara dan organisasi dunia ini berhasil menggerakkan perekonomian Indonesia sebesar 0,374% atau mencapai 1,38 triliun rupiah Indonesia diakui para delegasi telah sukses menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke 10 tahun 2024 di Bali kesuksesan ini telah memberikan dampak positif bagi perekonomian tanah air termasuk bagi pelaku usaha para wisata dan ekonomi kreatif dari survei yang dilakukan Kemen Parekrab bersama Brin diketahui bahwa rata-rata pengeluaran perkunjungan sebesar 38,8 juta rupiah atau sebesar 2.427 dolar AS per orang tidak hanya itu para pelaku UMKM juga mendapatkan kenaikan omset dari acara yang digelar selama satu pekan tersebut Survei dilakukan terhadap 446 responden dengan margin of error 5% dan confidence level 95% dari jumlah tersebut juga diketahui lebih dari 90% responden berencana berkunjung kembali-kembali dan merekomendasikan Bali sebagai tujuan usaha dan bisnis dari Jakarta Damaru Jaksono AI News melaporkan dan kita ke informasi selanjutnya Pemirsa Erick Thohir Ketua PSSI meninjau lapangan Stadion Utama Glora Bung Karno GBK yang akan menjadi tempat laga Timnas Indonesia melawan Timnas Irak Ketua PSSI Erick Thohir meninjau lapangan Stadion Utama Glora Bung Karno jelang laga Timnas Indonesia melawan Timnas Irak Timnas Indonesia akan melawan Timnas Irak dalam partai kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Glora Bung Karno dalam peninjauan lapangan ini Erick Thohir pun didampingi bersama Sekjen PSSI Yunus Nusi hingga Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Glora Bung Karno Rahmat Afif Kusumo selanjutnya menurut Erick Thohir setelah tinjauan lapangan sudah oke serta perawatan pun semakin bagus dan GBK siap menggelar kompetisi oke 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 ya recovery-nya baik ya karena tentu ya tadi persiapannya sudah ada waktu cukup ya Alhamdulillah kan memang saya sama Pak Dirut GBK punya komitmen sama-sama bahwa kita harus terus mengeratkan yang namanya jadwal-jadwal supaya jangan sampai juga negara kita tidak juga ada tentu konsert atau hiburan lain-lain tetapi prioritas daripada tim nasional sepak bola juga harus dijaga